Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mendapat tambahan dana desa dari pemerintah pusat Pada tahun 2019, dana desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan 10 miliar rupiah Pada tahun 2018 lalu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh kucuran dana desa senilai 61,12 miliar rupiah Dan pada tahun 2019, anggaran dana desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kenaikan menjadi 71,22 miliar rupiah Sejumlah indikator yang menyebabkan kenaikan dana desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni luasan wilayah, angka kemiskinan, dan jumlah penduduk, serta kondisi geografis PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Surahmat mengatakan Dengan adanya kenaikan dana desa, para kepala desa diharap lebih bertanggung jawab dalam hal penggunaan Selain itu, para kepala desa diharap mempertanggung jawabkan proses pengusulan hingga perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam APBDES Diketahui ada 4 item pencairan dana yang ada di setiap desa yakni dana desa, alokasi dana desa, bantuan provinsi, serta dana bagian pajak dan retribusi daerah Proses pencairan dana desa pada tahun 2019 sama seperti tahun 2018 lalu yakni dibagi menjadi 3 tahap dengan rincian 20% di awal lalu pada pencairan kedua dan ketiga masing-masing senilai 40% Sedangkan untuk pencairan alokasi dana desa dibagi menjadi 2 tahap dengan persentase masing-masing 50% Untuk tahun 2019 ini kita dapat pagu anggaran sebesar 71,22 miliar dibanding dengan tahun lalu, tahun lalu kita menerima dana sekitar 61,12 miliar Jadi kami berharap dari proses pengusulan, perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam APBDES Itu betul-betul Eko Wijaya, Jack TV melaporkan